Intro Pemirsa Karyom Laspas mendempedagingan, ngentek linggih lan pedudusan Alitiglar di Persadak Kraton Linggar, Sepura Tegal Sandat Samplangan Giyanyar. Upacara kali ini merupakan bagian dari rangkaian karya yang telah digelar sejak 15 November dengan puncak karya pada Soma Kliwon yang bertepatan dengan Purnama Sasih Kanem. Sejarah dinasti dalam samperangan menyebutkan ide betara dalam Sri Aji Krishna Kepakisan telah dinobatkan sebagai adipati Bali Dewipa oleh Raja Majapahit. Kemudian beliau berangkat beserta rombongan ke Bali melalui Pantai Pelabuhan Rangkung di Pantai Lebih Giyanyar. Beliau menelusuri sungai hingga tiba di Perkemahan Gajah Mada yaitu di Tegal Sang, Desa Samplangan Giyanyar. Tempat tersebut diapit oleh sungai yaitu Sungai Sangsang dan Sungai Cangkir. Di tempat inilah pada tahun 2020, berdasarkan petunjuk ide Sri Begawan Sabda Murti Dharma Kerti Mahaputra Manwabe, dibangun persada tentang sejarah Kraton Linggar Sapura yang merupakan tempat tinggal pertama ide betara dalam Sri Aji Krishna Kepakisan. Ini tentang pembangunan yang ada di Cari Sandat Niki mengawalnya dari prestasi atau sejarah. Kemudian dari petunjuk beliau bahwa di sini, di Tegal Sandat ini, dulu terjadi bekas Kraton Linggar Sapura. Itu awal adanya pembangunan di sini. Kemudian setelah dibangun ini, pembangunan ini disebut Peresade, dinasti Sri Aji Krishna Kepakisan. Itu awal pembangunan adalah mulai dari petunjuk sejarah dan petunjuk beliau bahwa di tempat ini dulunya merupakan Kraton Linggar Sapura, Kerajaan Bali Tengah. Nah, kemudian sekitar tahun 2020, kemudian tempat ini dibangun oleh Sentanoide Betara Sami. Pembangunan ini berasal... Penelusuran tempat ini sesuai bunyi babat, serta tempat tersebut sekarang sudah menjadi persawahan dan ladang yang kini masih diapit oleh dua sungai, yaitu Sungai Sangsang dan Sungai Cangkir. Namun di dalam sawah atau ladang terdapat tanah muntik atau gegumuk dan sebidang tanah yang tidak bisa ditanami apapun kecuali rumputan. Seri, karena disini merupakan cari dumun, sawah. Kemudian itu tanggal 16 November tahun 2020. Kemudian tanggal 24 November 2020, kami mengadakan upacara pelebon untuk prajurit dari Praja Majapahit maupun dari bedaulu yang kalah dalam peperangan tempu dulu disini. Itu kami pelebon tanggal 24 November 2020. Kemudian tanggal 25 kami mengadakan upacara Taur Walik Sumpah Ngeresigane. Artinya upacara itu membalikkan dari tempat sawah menjadi tempat suci. Itu tanggal 25-nya. Kemudian tanggal 28 itu mengadakan upacara Nelepati. Leluhur kami yang ada disini meningkatkan... Dalam edan karya di Kraton Linggar Sapura, rangkaian karya dimulai pada Reditek Liwon Medangkungan tanggal 15 November 2020 yang merupakan awal upacara dengan Matur Piuning. Selanjutnya, Werspati Wagi Medangkungan tanggal 19 November 2020 digelar ngatukang betara seri ring carik pengalapan. Janis Cerepon Matal 28 November 2020 digelar upacara Nelepati dan dilanjutkan mesucian kesegaramah Ceti dan Soma Clewon yang bertepatan dengan Purnama ke-6 merupakan puncak karya. Selanjutnya digelar karya Melaspas, Mendem Pedagingan, Ngenteng Linggi, dan Pedudusan Alit. Hendra Bali TV Terima kasih.